Ketua Timpemela Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra mengatakan, Kubu Anis Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD gagal membuktikan kecurangan pemilu 2024, nepotisme, hingga penyalahgunaan bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut dia, saksi dan ahli yang dihadirkan Kubu Anis dan Ganjar juga gagal membuktikan kecurangan pemilu, seperti yang mereka tuduhkan. Adapun Kubu Anis dan Ganjar merupakan pemohon dalam persidangan ini. Mereka meminta pemilu diulang dan pencalonan Prabowo Gibran dianggap tidak sah. Yusril mengatakan, dalam pokok perkara, pihaknya berkesimpulan para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya. Yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan baik dengan cara melakukan nepotisme, penyalahgunaan bansos maupun pengerahan penjabat kepala daerah secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut, kata Yusril saat dikonfirmasi, Senin, 15 April 2024. Yusril menjelaskan, petitum yang diajukan oleh kedua pemohon yang ingin Pilpres 2024 diulang dan Prabowo Gibran didiskualifikasi, tidak ada dasarnya dalam UD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilu.